Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi, sebab itu guru penamping, anak-anak dari Hikmat SMP, kalau datang, kita akan meluai dengan perlombaan kuis kita suci. Tujuan dari perlombaan ini, yang pertama, untuk mempergabungkan kita. Yang kedua, diharapkan supaya adik-adik SMP yang nanti sudah terbiasa dengan bawa kuis, nanti bisa lagi mendalami lagi dan bisa juga mempaca di perlombaan kejadianan baik, nanti kita temin lagi, jadi baca, sebesar apa yang bisa jadi pembaca yang baik, kita masuk dalam kelompok lektom. Sehingga kalau SMP mana bertugas, kita tidak kesulitan dapat lektom di sekolah lagi. Jadi, kita akan memulai dengan cara pembukaan. Cara pembukaan ini akan dibuat secara resmi oleh Bapak Pastor Mekan dari Kepada Kepater, kali ini minta keselian untuk membuka secara resmi. Selamat datang untuk peserta lomba kuis kita suci dikat SMP dan seluruh penicah. Saya percaya bahwa Allah sebuah keadilan yang menggerakkan hati para guru ramadhan peserta lomba Pakat Kepater ini dan seluruh penicah. Saya percaya bahwa Allah sebuah keadilan itulah yang menggerakkan hati kita semua dalam bulan Kepater ini. Hingga kita boleh menilai garakannya, meskipun ada hal-hal yang ada yang tidak menyenangkan ada yang menyenangkan. Saya bersama Pastor Joggi dan Pakat Kepater, Rahmat Tuhan dengan ini saya membuka perlombaan Pakat Kepater, di SMP dalam nama Bapak dan Pukra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Pakat Joggi yang sudah membuka secara resmi. Kita mengawali dengan doa selesai yang dipacangkan tata tertibu oleh Juri. Mari kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Alat dari Tunggal yang Mahak Kudus, Bapak Putra dan Roh Kudus, Putuslah Roh Kudus teranglah hati dan budi anak-anak kami peserta mempakui setikat SMP. Kami mohon ini melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mohon berkat Tuhan dalam tangan dalam kita. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Kita sekalian kegiatan kita hari ini senang biasa dilindungi dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi Pater Lukas sebagai Dewan Juri Bantia Komunik Seksi Kitab Suci Peroki Sister dan Bapak Ibu Guru Pendamping dan anak-anak sekalian. Hari ini kita akan mulai dengan kuis Kitab Suci. Ini satu kegiatan yang bermakna yang baik untuk pendalaman iman. kami menyampaikan bahwa yang pertama setiap regu setiap regu karena kita SMP ini hanya ada empat peserta jadi satu sekolah satu regu regu A, B, C dan regu satu, dua, tiga, dan empat setiap regu itu mendapat nilai mendapat soal wajib lima nomor lima nomor itu wajib dijawab oleh regu bersangkutan nilai jawaban benar seratus salah nol jadi tidak ada antar-antar itu jawaban pakti lalu yang kedua kalau regu yang bersangkutan wajib itu tidak bisa menjawab maka akan dialihkan dialihkan ke regu selanjutnya tetapi kalau regu selanjutnya tidak menggunakan waktu harus depan kalau regu yang wajib itu waktunya satu menit satu menit jadi 60 detik jadi harus ada yang menjaga waktu Pak Fons tolong siapkan kalau ada waker kalau tidak ada yang bisa menjaga waktu timer pakai timer di hp 60 detik satu nomor satu soal dan sekaligus lonceng tolong bawa lonceng sedangkan kalau soal wajib itu tidak dijawab maka di offer itu tidak menggunakan langsung ditunjuk mana langsung kalau di offer tidak ada potong nilai kalau nanti potong nilai pada saat seributan jadi ada selain ini setiap regu dapat soal wajib 5 nomor ketika semua 4 ribu sudah selesai dapat soal wajib akan ada soal rebutan itu juga sebanyak 5 nomor 5 soal dan untuk soal rebutan itu semua bisa menjau tidak pakai jurubicara kalau yang tadi wajib itu pakai jurubicara nah dari yang itu tapi konsekuensinya kalau benar 100 salah potong 100 nah itu di rebutan di babak akhir setelah semua selesai baru babak rebutan tapi jangan karena kalau perani perani saja mau salah tiap apa itu serunya disitu kalau semua diam-diam kita diam-diam jadi itu kami ingatkan sekali lagi waktu soal wajib itu hanya dijawab oleh jurubicara jadi nanti awalnya setiap perngu memperkenalkan diri oleh tiga orang cuma satu di tengah sebagai jurubicara kemudian ada disini ada tiga juri ada yang menjaga waktu ada yang bertanya ada yang pegang jawaban itu soal-soal itu sudah dimasukkan diangflok angflok sudah ditutup dari nanti tinggal setiap regu memang mengambil soal yang mana itu ditulis regunya tapi siapa yang ambil itu akan langsung di posisinya disitu atau ditempatkan disitu ada yang mencatat nilai tipe ibu guru sebagai pengamat jadi kalau terjadi kepiliran bapak ibu guru bisa melakukan komplain dan komplain disini pas tempatnya disini setelah keluar dari sini tidak ada lagi komplain karena kita semua di tempat terbuka juga tidak ada yang tertutup jadi habis itu ini jadi juri satu sebagai tim ketua tim saya kemudian Pak Terbukas dan Pak Oktor si kitab sutri ibu Erna dibantu dengan Pak Fons dan suster itu waktunya sekali lagi satu soal waktunya 60 detik satu menit bisa diperbaiki jadi bukan hanya satu kali jawab selama masih ada waktu 60 detik itu masih bisa dijawab diperbaiki karena tetapi nanti dari tim juri begitu benar langsung supaya jangan sampai berpikir kalau kamu masih beri kesempatan berpikir ya nanti lagi ya terserah tapi kalau benar langsung diberi nilai 100 kecuali kalau belum berpikir kalau masih berpikir ya belum jawab silahkan nanti bisa di satu tunggu sampai 60 detik kemudian soal rebutan semua soal setiap rebut lima nomor soal itu kami menyampaikan semua soal tidak ada pilihan ganda tidak ada benar atau salah semua menjawab soal dua soal diambil dari bahan BKSN dua soal dari buku 1,2,3,4 kuis kitab suci dan satu soal dari buku santu antonius penuh jadi pertanyaan kelima dan kita yang lain tidak boleh hanya bisik itu hanya mereka tiga saja lalu kalau kita tidak ada lonceng atau itu waktu disini jadi waktu rebutan satu orang ketuk saja ketuk disini lebih dulu siapa yang lebih dulu nanti ditentukan siapa yang jawab belum dulu dan sistem ini seperti itu kesangka itu saja atau kita sepaketi saja mau ketuk disini atau angkat tangan atau cepuk tangan bapak ibu guru pakai batu pakai batu ketuk disini oke baik nanti disiapkan satu-satu lagi ambil batu kalau malah jangan angkat batu lemper orang jangan jengkelkan orang lain sejauh lebih dulu lemper orang ini juga baik kita memanfaatkan alam baga batu ya sepatu yang ada yang terlalu besar juga oke pokoknya pokoknya aku harus pakai batu lempar orang langsung maksudnya pesan ke itu petunjuknya demikian nanti maju lalu sekarang tarik waktu memakai regu A regu B regu B ini SMP mana SMP Il Kapten Regu C Regu C Il Kapten ini SMP Nela Regu D SMP Negeri Derok Masin Regu B SMP Negeri Derok Masin Regu B SMP Negeri Benemeta Regu A Benemeta Regu A kita cepat tangan untuk semua kami panggil peserta dari SMP Benemeta Regu B SMP Negeri Derok Masin silahkan Regu B Regu K Il Kapten Fatuba silahkan dan Regu D SMP Daerah Nela kami dari Regu A dari Regu A kesempatian Negeri Satu Negeri Derok Masin saya sendiri bernama Inggris di sebelah kiri saya bernama Arif Maya dan di sebelah tangan saya bernama Arif Law sekian terima kasih Tepuk tangan untuk berhormat kami dari Rambu D D D dari SMP Negeri Derok Masin saya pendiri guru bicara berbicara Tepuk tangan untuk berhormat perkenalkan saya sebagai guru bicara nama saya Navella dan SMP saya Edel dan SMP saya Apis sekian terima kasih kami berbicara berbicara Navella saya berbicara 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 siapakah nama Panglima Raja Aram yang disembuhkan dari sakit kusta setelah disuruh mandi tujuh kali di sungai Yordan ulangi siapakah nama Panglima Raja Aram yang disembuhkan dari sakit kusta setelah disuruh mandi tujuh kali di sungai Yordan jadi soalnya dibacakan dua kali terima terima kasih terima kasih Masih ada waktu, silahkan Masih 10 detik lagi Habis waktu, ribu A, ribu B, ribu C, ribu D, aduh semua gering kepala Penonton? Ya, 52 Naman, oke, 100 untuk penonton Jadi 0 untuk ribu A Nomor 2 Siap, ribu A Sebutkan tema umum BKSN 2024 Ya 100 untuk ribu A Ala sumber keadilan Nomor 3 Siap Hati yang gembira adalah obat yang manjur Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang Kutipan teks kitab suci ini diambil dari kitab apa? Kitab titik-titik, bat titik-titik, ayat titik-titik Sampai jumpa Ayo, ayo, ribu A Ribu B, siap, ribu C, J, siap Setengah menit lagi Setengah menit lagi Berangga jawab Tidak, salah tidak dipotong seragus Ini kan wadid Iya, berangga jawab Kita tembakan Kalau kita teman Wadid Sampai jumpa Salah, ribu B Regu C Sebuah B Regu B Penonton Nomor 4 Menurut Kitab Nahum, bab 1, ayat 1 Dari manakah Nabi Nahum berasal? Dari manakah Nabi Nahum berasal? Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Nomor 5 Rego A Siap Di kota manakah Antonius Padua dilahirkan Di kota manakah Antonius Padua dilahirkan 100 untuk Rego A Terima kasih untuk Rego A Kemudian Rego B 100 Rego B 0 Dan Rego D 0 Berusaha lagi supaya Terima kasih 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 Rego B Tidak bisa menjawab Rego C 100 untuk Rego C Karena yang Dijalili 100 untuk Rego C Rego B Pertanyaan wajib Jadi Dialihkan itu berkini Tidak ada yang Rego D 0 Nomor 2 Untuk Rego B Sebutkan sumber Inspirasi Subtema pertama BKSN 2024 Sebutkan sumber Inspirasi Subtema pertama BKSN 2024 BKSN 2024 Rego B Jawab Ya Langsung Alam menjadi Sumber dasar Alam menjadi Sumber dasar Ya Alam menjadi Sumber dasar itu Diambil dari Kitab apa Itu yang Menjadi Inspirasinya Siap Lanjut 100 untuk Rego B Nomor 3 Rego B Siap Apa yang terjadi Setelah Yunus Berdoa Selama 3 hari Selama 3 hari Di dalam Perut ikat Apa yang terjadi Setelah Yunus Berdoa Selama 3 hari Di dalam Perut ikat Terima kasih Selamat menikmati Hai steng menit tapi biasa memulihkan sebuah-buah Terima kasih. 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 centro ha 시청. Terima kasih. Rehulu D Rehulu D Rehulu A Rehulu D Penonton 100 100 Nomor terakhir Rehulu D Kapal yang ditumpangi Antonius diterpah badai yang hebat di lepas pantai Sicilia sehingga mereka harus mendarat di titik-titik kapal yang ditumpangi Antonius diterpah badai yang hebat di lepas pantai Sicilia sehingga mereka harus mendarat di titik-titik selamat menikmati siap regoleh regoleh abis waktu regoleh ya tapi mana di mana kota mana? di Sicilia itu juga di Italia regoleh 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 di kota mana? regoleh 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 menyetujui agar Stefanus mati dibunuh. Siapakah nama pemuda itu? Ketika Stefanus dibunuh, ada seorang pemuda yang turut hadir dan menyetujui agar Stefanus mati dibunuh. Siapakah nama pemuda itu? Terima kasih. Terima kasih. Tentang kota manakah nubuat nahum ditudukan? Tentang kota, seratus untuk Rp1.000.000. Nomor tiga. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh? Tetapi orang yang bijaksana bersabat. Teks ini terdapat dalam kitab titik-titik, ayat titik-titik. Diulang, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabat. teks ini atau ayat ini terdapat dalam kitab apa? Bab berapa? Ayat berapa? Masih ada waktunya. terdapat dalam kitab titik-titik. terdapat dalam kitab titik-titik. Terima kasih. Tidak. Coba jawab Ada yang Coba jawab Saya salah tidak ada soal Penonton Penonton Amsal 14 14 Ayat 7 50 50 100 Nomor 4 Pertanyaan keempat Untuk Rebode Nomor 4 Rebode siap Berapa jumlah Dalam kitab Nahum Ulangi Berapa jumlah Dalam kitab Nahum Ada masa Masih ada waktu silahkan 30 detik lagi Ini Coba jawab Kuat Jangan kuat Salah Masih ada waktu Ya Ada waktu Rego A Rego B Tiga 100 Untuk Rego B Nomor terakhir untuk Rego B Siap Siapakah nama Ayah dan Ibu Anton Seperti 2 100 Untuk Rego B Selesai Pertanyaan untuk Rego B Baik Terima kasih Pertanyaan keempat Pertanyaan keempat 200 Oke Untuk Skor Sementara Dari Keseluruhan Untuk Pertanyaan Wajib Rego A 300 Rego B 400 Rego C 400 Dan Rego D 200 Sekarang Kita masuk Pada Pertanyaan Rebutan Pertanyaan Rebutan Ini Kita tidak Pakai Waktu Siapkan Alatnya Dan Semua Bisa Jawab Bukan Hanya Jumil Tapi Ingat Jawab Benar 100 Jawab Salah Potong 100 Soal Nomor 1 Di Tepi Sungai Manaka Daniel Melihat Dalam Mimpi Tampak Seorang Yang Berpakaian Lenan Dan Berikat Tinggal Temas Ya Rikuti Potong 100 Satu Kali Jawab Dikurangi 100 Dikurangi 100 Jawaban Yang Benar Adalah Nomor 2 Siapakah Pendorak Pendorak Atau Pendorak Ya Rikuti 100 Untuk Oke 100 Untuk Rikuti Nomor 3 Siap Semua Apa Pekerjaan Dari Ayah Antonius Padua Oke Berikut Dikurangi 100 Siap Semua Siap Nomor 4 Menurut Kitab Nahum Bak 3 Ayat 17 Dengan Apakah Para Penjaga Kota Ninoe Diumpam Makan Ya Siap Ya Rikuti Ya 100 Untuk Rikuti Nomor 5 Pertanyaan Terakhir Untuk Reputan Mengapa Antonius Juga Difederasikan Sebagai Antonius Dari Lisboa Rikuti 100 Pertanyaan Rebutan Selesai Baik Untuk Pertanyaan Rebutan Rebude Dapat Tambahan Nilai 300 Adabu B Dapat Tambahan Nilai 100 100 Dapat Pengurangan Nilai 100 Oke Untuk Jumlah Nilai Sementara Rebutan 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 300 Rebutan 500 500 Jadi A C 300 300 300 500 500 35 500 B B B B D pertanyaan untuk B dan D lalu B dan D, A dan D, pertanyaan untuk Regu B dan D, B dan D kalau jawab benar, 100 jawab salah, oke, nomor untuk Regu B dan D, manakah dua kota yang dimusnahkan oleh Allah dalam kejadian B dan D? 100 untuk Regu B dan D, manakah dua kota yang dimusnahkan oleh Regu B dan D, dan pertanyaan untuk Regu A dan Regu C, Regu A dan C siap? menurut kitab Nahum bab 1 ayat 3, Tuhan berjalan dalam titik-titik Regu A dan B, T siap, tau kita selesai satu dan tiga kita nanti pertanyaan putih beliung dan badan Tuhan berjalan dalam putih beliung dan badan siapakah diantara kedua belas rasul yang menyaksikan peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung iya ribu C 100 untuk dengan demikian selesai untuk ribu baik baik berjumlah nilai secara keseluruhan reguah 300 reguah 500 reguah 400 dan reguah 600 dengan demikian untuk juara kuis tiga putih tingkat SMP juara satu itu reguah D juara dua reguah terima kasih terima kasih reguah D dari SMP daerah merah kemudian juara dua dari reguah B itu dari SMP negeri derogasi dan juara tiga dari reguah C yaitu SMP ilkapi dan juara empat dari SMP negeri benemeta dan juara